Halo guys, selamat datang di channel saya Indies P2 Kali ini saya memperbagi pengalaman Ataupun sharing tentang Cara mengatasi keyboard Cina Ke Indonesia Nah jika teman-teman punya HP Xiaomi Redmi Note 7 Keyboardnya Itu tiba-tiba berubah jadi tulisan Cina Nah beginilah Cara mengembalikannya Ke Indonesia Ataupun ke standar bawaan pabrik Oke langsung saja Pertama kita pencet dulu Pengaturan ataupun setelan HP Kemudian sampai Di pengaturan ataupun setelan HP Kita geser ke atas Kemudian disini kita pencet Pada bagian aplikasi Kemudian pencet Kelola aplikasi Kemudian pencet titik 3 Di bagian kanan atas Kemudian disini kita pencet Tampilkan semua aplikasi Ini dia kita pencet Tampilkan semua aplikasi Maka disini akan muncul Semua aplikasi Tinggal kita geser-geser Kita cari Tulisan keyboard Nah ini dia keyboard Kita pencet Kemudian disini Kita pencet Pencet pada bagian kanan bawah Hapus data Yang ada di kanan bawah Kemudian kita pencet Hapus semua data Kemudian kita pencet OK Kemudian kita pencet Pada bagian Bersihkan Bersihkan Cache Itu dia Kita pencet Hapus semua data Pencet OK Nah jika sudah seperti ini Biasanya sudah normal Namun untuk meyakinkannya Kita pencet juga Pada bagian Penyimpanan Ini dia penyimpanan Yang ada di atas Kita pencet Ini guys penyimpanan Kita pencet ya Kemudian pencet Hapus semua data Kemudian kita pencet OK Jika data pengguna sudah 0p Cache sudah 0p Tandanya sudah berhasil Silahkan teman-teman Tes keyboardnya Maka akan normal Oke semoga bermanfaat Data guys